Selamat pagi anak-anak. Karena ada banyak pertanyaan, Laksa buatkan video tambahan dalam mengerjakan halaman 28. Marilah kita buka buku aktivitas kita halaman 28. Setelah kalian menulis radikal, ini adalah radikal namanya enclosure. Dia besar, biasanya dia terletak di bagian luar. And enclosure ini memang terletaknya di bagian luar. Kita akan menuliskan radikal untuk huruf-huruf di bawah ini. Laksa akan terangkan mengenai radikal. Ini adalah nomor satu. Radikalnya adalah radikal men, artinya pintu. Ini radikalnya artinya men, pintu. Kemudian, bila radikalnya adalah kotak besar seperti ini, dia adalah enclosure. Lalu nomor tiga. Bila radikalnya adalah kotak kecil ini, dia radikalnya adalah ko, artinya mulut. Biasanya segala aktivitas yang berhubungan dengan mulut seperti makan, minum, bernyanyi, akan ada, memanggil, akan ada kotak kecil ini. Lalu nomor empat adalah yuen, bulat. Radikalnya adalah enclosure, yaitu kotak di luarnya yang mempigurai huruf tersebut. Kemudian nomor lima, radikalnya adalah huo, api. Huruf ini berhubungan dengan api. Nomor enam. Nomor enam radikalnya adalah female atau perempuan. Nomor tujuh. Nomor tujuh radikalnya adalah enclosure, kotak besar ini. Nomor delapan, yuen, taman. Radikalnya adalah enclosure. Nomor sembilan, radikalnya adalah flesh atau daging. Kita pikir selama ini bulan, tapi sebetulnya kalau dia menjadi radikal, dia sudah bukan lagi bulan, melainkan flesh atau daging. Kemudian nomor sepuluh, radikalnya adalah yang titik tiga ini. Radikal ini melambangkan air. Apapun yang berhubungan dengan air ataupun liquid, pasti ada huruf ini. Sekian saja penjelasan dari LALSE. Semoga penjelasan LALSE cukup jelas. Terima kasih telah menonton!